Jajaran kepolisian Polres Mesuji melakukan pemusnahan ratusan senjata api rakitan dengan berbagai jenis dan amunisi aktif. Diketahui bahwa ratusan senpi ini merupakan hasil dari penyerahan sukarela warga yang biasanya digunakan untuk konflik lahan serta guna berjaga-jaga. Pemusnahan dihadiri oleh Kapolda Lampung dan unsur Forkopim das tempat. Pemusnahan ratusan senjata api rakitan laras panjang dan pendek serta amunisi aktif digelar di halaman Mapolres Mesuji Lampung. Pemusnahan dihadiri langsung oleh Kapolda Lampung dan unsur Forkopim das tempat. Senjata api rakitan ini merupakan hasil penyerahan sukarela dari warga secara langsung kepada Polres dan Kepala Desa setempat. Yang masih memiliki dan menyimpan senjata api rakitan agar segera menyerahkannya kepada kepolisian dan TNI. Akan melakonakan pemusnahan senjata api rakitan sejumlah 183. Ini hasil operasi penggalangan ya. Tidak ada upaya arah rasif mengharapkan masyarakat yang ketadaran sendiri menyerahkan senjata api rakitan yang dimiliki. Biasanya warga Mesuji menggunakan senjata api rakitan untuk konflik lahan dan guna berjaga-jaga. Pihak berwajib mengharapkan agar masyarakat yang masih memiliki senjata api agar segera diberikan kepada pihak terkait dan tidak menyimpannya. Dari Kabupaten Mesuji, Raman Wijayanto, Metro TV Lompong.